Mungkinkah seorang Kilian Mbappé terlahir untuk bermain di Real Madrid? Kabar baru dari dunia sepak bola. Hingga kini Real Madrid masih optimistis bahwa Kilian Mbappé bakal segera bergabung. Isu Mbappé ke Madrid sudah mencuat sejak beberapa tahun lalu dan sepertinya bakal segera terwujud. Musim panas lalu, kabar kepindahan Mbappé ke Madrid sempat memanas. Saat itu dia baru saja menolak tawaran perpanjangan kontrak dari PSG. Biar begitu hingga bursa transfer ditutup, kepindahan Mbappé ke Madrid tetap tidak terwujud. PSG mati-matian mempertahankan winger Perancis itu, bahkan sampai menawarkan gaji bernilai fantastis. Di sisi lain hingga kini spekulasi soal masa depan Mbappé belum juga redah. Kepindahan Mbappé seperti jarum jam yang terus bergerak hanya menunggu waktu. Mbappé sekarang sedang menjalani bulan-bulan terakhir dalam masa kontraknya di PSG. Dia bakal resmi berstatus free transfer pada akhir musim 2023-2024. Tentu PSG sedang mengupayakan segala cara agar Mbappé mau menaikkan kontrak baru. Namun di sisi lain Madrid pun tampak sangat percaya diri menunggu Mbappé datang Mbappé punya kesempatan untuk bergabung dengan Real Madrid musim panas kemarin. Untuk pindah dia harus merelakan bonus yang sangat besar yang sudah disepakati dengan PSG. Ungkap Jos Manuel Otero yang sebagai petinggi Madrid. Strategi Madrid sebenarnya jelas. Mereka memilih menunggu Mbappé sampai berstatus free transfer daripada harus membayar mahal untuk mendatangkannya satu tahun lebih awal. Angka yang harus dibayarkan untuk mendapatkan Mbappé setahun lebih awal benar-benar gila. Tidak masuk akal mendatangkan Mbappé setahun lebih awal meski jelas dia dibutuhkan di posisi Benzema. Kami berharap Mbappé punya pemikiran yang sama dengan Belingham. Saya percaya Mbappé akan tiba. Mbappé akan mencapai kesuksesan besar bersama Real Madrid. Tutur Otero Sekarang pun situasinya tampak lebih menguntungkan Madrid. PSG tidak bisa menawarkan banyak hal selain gaji untuk mempertahankan Mbappé. Sekarang sepertinya PSG sudah tidak begitu kuat sebab mereka sudah tidak punya pemain-pemain bagus. Madrid memberikan garansi keamanan proyek yang akan membuahkan hasil. Saya yakin dia akan menerima tawaran kami ketika sudah berstatus free transfer. Mbappé terlahir untuk bermain di Real Madrid, ungkap Otero. Di samping itu akhir-akhir ini keran gol Kylian Mbappé bersama PSG masih macet. Ia belum dapat mencetak gol lagi sejak 20 September 2023 melawan Borussia Dortmund. Kylian Mbappé tercatat sudah 4 pertandingan beruntun belum mencetak gol lagi. Situasinya membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi padanya. Belum lama ini PSG babak belur dihajar Newcastle United dengan skor 1-4 di ajang Liga Champions. Gawang PSG yang dikawal Gianluigi donarumah jebol 4 kali. PSG melorot di posisi ketiga kelasemen sementara Grup F Liga Champions dengan nilai 3. Kemudian satu pemain yang mendapat sorotan adalah Kylian Mbappé. Berlanjut di akhir pekan kemarin dalam lanjutan Liga Perancis, PSG boleh menang 3-1 atas Stader Rennes. Lagi-lagi Mbappé tidak mencetak gol.